Baik, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami di PPFBI mengucapkan Innalillahi wa inna ilahi rozi'un atas wafatnya, atas sahibnya 6 orang laskar kami yang sedang dalam tugas pengawasan, pengawalan kepada pimpinan kami yaitu Umar Tepukimah Besar, Rambi Prisik Sihab. Semoga ke-6 laskar tersebut diterima sahibnya. Yang kedua, kami sampaikan Alhamdulillah Imam Besar kami bersama keluarga dan cucunya Alhamdulillah dan keadaan sehat. Dan saat ini sedang dalam pemulihan sebetulnya. Jadi saya, di samping kanan saya, saya perkenalkan dulu adalah Kayi Haji Sobri Lubis, adalah Ketua Umum di PPFBI. Di belakangnya adalah Panglima Laskar Pembela Islam, Ustadz Maman Suryadi. Di belakang saya, Wakil Panglima Laskar Pembela Islam, Ustadz Yordan. Dan ada pengurusan PNI di belakang kita. Jadi, pertama-tama saya mau sampaikan bahwa kami sebelum ada pengumuman dari pihak Polda, yang tadi itu pun kita dapatkan dari televisi, sebelum kita mendengarkan pernyataan dari pihak Polda, itu kita masih menganggap ke-enamnya dalam status hilang. Makanya pernyataan kita yang pertama keluar, itu adalah pernyataan statusnya dalam keadaan hilang kita sebutkan. Karena itu pernyataan dibuat pagi hari, sebelum kita mendengar kabar bahwa ke-enamnya sudah sahib. Nah, kemudian saya mau jelaskan chronologi backgroundnya dulu. Bahwa beberapa hari yang lalu, memang ada beberapa pengintai di Pondok Pesantren Habib Rizik, yaitu hari Jumat ya. Hari Jumat itu. Ada beberapa pengintai yang ditugaskan oleh institusi resmi negara. Ya, saya tidak mau sebut. Oleh institusi resmi negara yang ditugaskan mengintai 24 jam. Mereka menggunakan drone dan peralatan canggih lainnya. Dan kemudian ada komunikasi dari Laskar yang menjaga Pondok Pesantren Habib Rizik di Megamendung itu dengan para pengintai. Karena kebetulan mereka terjebak dengan cara pengintai mereka sendiri yang tidak profesional. Ada komunikasi antara Laskar Penjaga Markas Sariah Megamendung dengan para pengintai. Ada tiga orang yang berhasil dikomunikasikan dan kita mendapatkan semua data-datanya. Ya, data-datanya kita dapatkan semua, ide-data saja kita dapatkan semua dan ternyata pengintai itu bukan Jumat terjadi. Di Megamendung, di lokasi Pondok Pesantren Habib Rizik, tetapi juga di Petamburan sini. Posisinya di sebelah sana. Ya, posisi para pengintai. Ada foto-fotonya kita dapatkan. Kemudian juga di Sentul, yang sempat dilakukan aksi demonstrasi. Artinya yang saya mau sampaikan di sini, Habib Rizik sejak kepulangannya memang diintai 24 jam. Ada 30 orang. Masih di Sentul, 10 orang di Megamendung. Jadi kita sudah tahu sebetulnya. Ya, kita sudah tahu. Nah, setelah proses hari Jumat itu, beliau bersama keluarga meninggalkan tempat istirahat beliau, tempat pemulihan beliau yang tadinya di Megamendung, beliau tidak ke Sentul. Ya, tidak ke Sentul. Kemudian Ahad, malam, yaitu hari Minggu, pukul 22.30, artinya lebih sekitar setengah sebelasan ya. Setengah sebelas, sampai jam sebelas malam. Beliau meninggalkan lokasi dari Sentul untuk menuju ke tempat pengajian keluarga. Pengajian keluarga inti. Saya mau sebutkan. Pengajian subuh. Pengajian subuh keluarga inti. Jadi tidak melibatkan pihak mana-mana pun juga. Dengan empat mobil keluarga. Di dalam mobil anak, istri, beliau, ada anak dan ada menantu. Artinya ada perempuan di dalam mobil itu. Dan ada cucu beliau. Dua orang, masih bayi, tiga orang balita. Jadi di rombongan Habib Rizky, itu ada balita. Ada bayi dan masih belum satu tahun dan ada balita. Itu yang saya mau tegaskan. Jadi ini adalah perjalanan keluarga biasa. Beliau mau melakukan pengajian keluarga saja. Karena biasa. Pengajian subuh keluarga. Di dalam perjalanannya, lebih kurang pukul 12.30, artinya setengah satu malam, rombongan beliau dengan dikawal. Beliau menggunakan keluarga, menggunakan empat kendaraan, peronan empat, dan dikawal oleh empat mobil juga. Oleh Laskar. Nah di dalam perjalanan, ada orang yang menguntik. Sejak dari keluarnya beliau, dari sentul itu. Terus dikuntik, dan akhirnya, para penguntik ini berusaha memotong entah apa tujuannya. Kita sebut, karena kita tidak tahu apakah dia petugas resmi, atau bukan karena dia tidak berseragam ya. Harus disebut tidak berseragam. Ini orang-orang tidak berseragam. Berusaha memotong rombongan, dan menyetop kendaraan. Nah para pengawal tentu saja bereaksi untuk melindungi. Untuk melindungi. Imam Besar Habib Berdiri Sihab. Itu reaksi normal. Karena memang mereka bertugas untuk mengawal. Reaksi normal. Yang patut diberitahukan kepada teman-teman pers semua, bahwa fitnah besar kalau Laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut. Jadi, fitnah. Dan ini fitnah luar biasa, pemutarbalikan fakta, dengan menyebutkan bahwa Laskar yang lebih dahulu menyerang, dan melakukan penembakan. Kalau betul itu, itu coba dicek. Senjata apinya, nomor register senjata apinya, pelurunya itu semua tercatat. Cek saja. Silahkan dicek. Pasti bukan punya kami. Karena kami tidak punya akses terhadap senjata api. Dan tidak mungkin membeli daris pasar gelap. Jadi, bohong. Bohong sama sekali. Apalagi di FPI, di kartu anggota FPI, dan kartu anggota LPI, disebutkan bahwa setiap anggota FPI dilarang membawa senjata tajam, senjata api, bahkan dan bahan peledak. Itu dilarang. Di kartu anggota kita punya. Nah, jadi, upaya-upaya memfitnah, memputar balikan fakta, hentikanlah. Hentikanlah. Nah, kemudian kejadiannya, kenapa kami menyertakan maskar kami dalam keadaan hilang? Karena memang kami belum tahu keberadaannya di mana. Itu membuktikan bahwa mereka dibunuh dan dibantai. Kalau sejak awal tembak-menembak, itu berarti dia tewasnya di tempat. Tewas di tempat pasti banyak. Semalam saya sendiri sampai jam tiga sudah ngecek dengan teman-teman yang di lapangan. Tidak ada jenazah di situ. Tidak ada keramaian di situ. Yang ada justru petugas aparat setempat. Yang ada di lokasi yang diperkirakan di sekitar pintu tol Kerawang Timur. Ya. Di tengah malam itu saya suruh cek. Begitu saya mendengar ada berita terjadi ada laskah kita yang ditembak, kita suruh cek ke pintu tol Kerawang Timur. Ternyata tidak ada mobil laskar di situ. Mobil laskar tidak ada, jenazah tidak ada. Kalau itu memang tembak-menembak dan tewas di tempat itu pasti ada jenazah di situ. Pasti membutuhkan proses lama untuk evakuasi di situ. Tetapi ini tidak ada. Dan bahkan saudara-saudara perlu ketahui teman-teman media sempat salah satu laskar mengirimkan voice note rintihan dari salah satu laskar kita yang ditembak. Itu artinya apa? Itu artinya laskar kami dibawa ke satu tempat dan dibantai di tempat itu. Dibantai di tempat lain. Itu artinya. Dan kemudian beberapa kemudian waktu kemudian setelah voice note terkirimkan tidak ada lagi HP dari laskar 6 orang itu yang aktif kita hubungi. Kita sudah cari sampai pagi tadi sampai siang tadi sebelum pengumuman dari pihak kuda kita sudah cari kemana-mana ke rumah sakit kita cari ke kantor polisi kita cari. Karena kita anggapnya itu orang hilang. Dan ternyata kemudian ada pengumuman bahwa seperti yang dinyatakan fitnah yang menyatakan tembak-menembak itu. Nah jadi sekali lagi saya mau katakan tidak betul berdasarkan fakta-fakta dan kronologi yang saya sampaikan bahwa terjadi tembak-menembak dan laskar memiliki senjata api itu tidak betul sama sekali. Itu fitnah besar terhadap kami. Fitnah besar terhadap umat Islam. Kami anggap itu upaya mengunterbalikan fakta yang tidak pada tempatnya. Saudara-saudara harus diperhatikan ini 6 orang ya. 6 orang wafat di bantai. Keluarganya ada satu di dalam. Ya. Ibunya. ibunya ada satu di dalam ada satu orang tuanya laki-laki sedang sholat di masjid. Ya. Ini anak-anak kita tahu persis anak-anak ini hanya bentuk kecintanya mengawal pimpinan kami imam besar hanya bentuk pengabdian tidak memiliki agenda apapun tidak memiliki senjata api tidak memiliki badan peledak dan segala macam bentuk senjata lainnya. Dari kami saya kira itu ketua umum silakan kalau ada yang mau menyampaikan. Silakan. Ya. Untuk pengecekan CCTV CCTV di lokasi sudah dipinta. Belum kita lakukan karena kita ini masih sibuk sampai dengan siang tadi sebelum ada pengumuman dari pihak polder kita masih sibuk memastikan keberadaan 6 orang tersebut. Ya. Jadi kita belum mengecek kemanapun. Kita masih menelusuri kemana-mana tempat dari kemungkinan-kemungkinan itu dibawa yaitu apakah rumah sakit karena kita mendengar ada voicemail yang tertembak kan lintihan dari salah satu korban yang dicembak masih sempat didengarkan oleh Laskar yang tetap mengawal dan kita belum mengetahui itu sampai hari ini bahkan sampai detik ini kita belum mendapatkan akses terhadap jenazah. Itu yang patut dicatat. Kita tahu bahwa mereka 6 orang Laskar yang sahit ini adalah wafat baru-baru dari pengumuman dari pihak kepolisian. Itu yang perlu saya sampaikan. Tapi posisi 6 ini gimana sekarang sudah diketahui? Sampai hari ini saya belum tahu. Kita belum mendapatkan informasi. Ini menunjukkan bahwa bukti konkret bahwa genazah ini dalam kontrol dan kendali penuh artinya kan. Kalau memang itu tembak-menembak biasa tentu itu ada di masyarakat lain tentu tentu masyarakat sudah sibuk sudah rame di situ. Ini sampai sekarang ini kami tidak mendapatkan akses di mana keberadaan jenazahnya ya kondisi lukanya di mana di mana tembak-menembak berapa berapa obang keluruhnya kami tidak tahu hanya satu-satu sumber informasi baru bahwa dinyatakan bahwa tewas ya Bang Rupiah 4 orang penjelasan yang penting terima kasih